Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung saja saya akan memberikan trik tutorial bagaimana cara pompa uklik biaringan tuh soalnya kemarin ada saran dari youtuber juga ya supaya ngasih solusi pompa senapan angin atau uklik supaya pompanya ringan demikian Hai yang harus diperhatikan pertama kita lihat dari nih as pompa as pompa ini diusahakan jangan sampai seret nah jangan sampai seret karena kalau seret itu pasti nanti mompahnya berat yang pertama kalau bisa langsung yang baja biasanya kalau tembak lokal itu asnya itu yang bolong saya pakai ini sub predator OD25 nah jadi asnya ini diusahakan yang baja atau stainless jadi powernya stabil karena nggak bengkok kalau yang bolong itu rawan bengkok yang pertama harus main dia jangan sampai seret yang pertama yang kedua pen pisau pompa ini jangan sampai seret pokoknya diusahakan enak mainnya itu kalau seret ya boleh dikasih pelumas supaya agak enteng terus yang ketiga kita perhatikan ah di sini kan ada as kecil nih diusahakan jangan sampai seret juga pokoknya tiga titik ini tiga titik ini diusahakan jangan sampai jangan sampai seret terus seher kalau seher yang standar seperti bawaan nah ini seperti bawaan set predator itu kan aluminium ya mungkin licin cuman cuman agak kelama kelapa kelamaan dia aus jadi dia pasti akan bergesekan dengan tabungnya ini udah saya ganti pakai seher taklon pokoknya diusahakan jangan sampai seret misalnya kalau yang standar kalau yang aslinya misalnya belum baru beli biasanya tidak seret kalau bisa di amplas atau dikrik dikrik pakai pisau cutter sekelilingnya sampai benar-benar belum dia di as pipanya nih di pipanya belum jadi ringan dia itu yang Hai yang keempat petih satu titik dua as pisau terus teston yang terakhir belum yang terakhir ah biasanya kalau saya ini apa namanya ya masih kaitannya dengan peton wadah klep karetnya ini saya pakai yang aslinya kalau yang aslinya ini sebenarnya yang aman enggak diganti juga enggak apa-apa enakan yang aslinya soalnya kan dia hanya mendorong gunanya mendorong seperti itu terus yang terakhir yaitu kita menggunakan karet pompa perhatikan ya kalau saya yang OD25 itu menggunakan menggunakan asli bawaan sabniku itu pakai sabniku sabniku bawaannya soalnya apa lihat kita lihat Hai bentuk karetnya itu siku nih Hai siku kalau siku itu pasti nekannya padet nariknya ringan nah itu siku kalau yang OD22 saya menggunakan sama Oh ada siku nya tuh ada dekoknya soalnya kalau yang meskipun yang orisab ya orisab inopa atau sabtager itu dia rata itu jadi saat menekan dia berat nah narik juga berat seperti itu tapi kalau saya menggunakan nih tuh yang bersiku ya ini yang OD22 yang bersiku cuman tanpa merek banyaklah ini di seller ini paling efektif ringan banget ini kalau yang OD25 nih saya pakai yang sabniku terus poin yang terakhir itu jangan lupa mengasih oli pelumas itu oli pelumas oli pelumas itu ya kalau saran saya oleh buat oli pelumas itu lebih efektif menggunakan oli shockbreaker motor Hai soalnya apa oleh bergesek breaker motor itu Hai peruntukannya bergesek antara karet dengan pipa shockbreaker Nah itu soalnya besi ketemu karet besi ketemu karet itu memang peruntukannya tapi kalau anda menggunakan Singer itu salah kaprah soalnya apa Singer peruntukannya hanya untuk mesin jahit mesin jahit itu besi besi ketemu besi coba anda perhatikan di mesin jahit ada enggak sil enggak ada yang kebanyakan itu besi ketemu besi makanya singernya itu cocoknya untuk mesin jahit kalau digunakan untuk tembak Hai biasanya itu angin akan balik dari dari karet ini balik ke atas tuh kalau nggak percaya coba pemakaian nggak berapa lama nanti angin keluar dari salah salah karet ini memang karet masih bagus cuman nggak nggak main nanti alis elastisnya nggak main yaitu yang bagus tuh oli shockbreaker sekiranya udah dipakai seret tetes aja tiga tetes sudah cukup itu itu kalau saya jadi saat ditekan itu masuknya padat begitu ditarik enteng nggak percaya silahkan dicoba ya mungkin itu tutorial dari saya ya memang kalau beda bengkel pasti beda ilmu tapi kalau yang saya pakai ya saya yang saya berikan itu tadi yang saya terapkan di bedil saya tuh demikian tutorial dari saya kalau ada mati